hai 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 bapak balik lagi selesai di DGaming kali ini guys akan share kepada kalian semua cara menggunakan hero herit atau harit dan seperti biasa disini saya akan melihat atau memperlihatkan dulu demonstrasi skillnya dan ingat disini skill dari pasif hero harit sendiri ya dimana mengurangi waktu terkena efek crown control berdasarkan jumlah hero lawan di dekatnya dan ini skill satunya dimana akan membuat bayangan dalam melepaskan synchro vision dan bikin damage kepada lawan satu jalur dan disini bergerak karena tentukan mendapatkan seal dan meningkatkan basic attack berikutnya dan selanjutnya disini Munger Rift jika harit menyentuh Rift tersebut dia akan mengurangi cooldown skill lain miliknya Oke itu nanti kita praktekan guys biar lebih jelasnya gini ya di sini dia akan ada hasil dan kita coba jadi mode custom praktek guys Oke guys kita sudah masuk di mode custom praktek dan ini skill pasifnya oke seperti biasa ya guys oke nah sebetulan hero herit ini sakit sih cuma ya tergantung usernya juga guys tapi di season 19 ini sudah jarang yang digunakan tapi nanti kita lihat aja biasa apakah ada perubahan meta ya oke lanjut ini skill satunya oke skill satunya seperti itu aja lanjut untuk skill kedua seperti ini nah biasanya di sini dia akan mendapatkan seal dan disini nah bisa pindah pindah ya oke itu skill 1 dan skill kedua skill tiganya seperti ini oke ada dua cooke ini kita coba di normal board aja oke nah itu ya guys dia kalau pindah atau lewati dari ultinya itu maka akan cooldown guys kita coba kita coba kita reset levelnya kita naikkan dikit guys levelnya oke level upgrade kita coba upgrade 2 3 4 Oke nah disini ya Nah itu guys bisa coba nah 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 gitu guys pokoknya kalau di malewati ultinya itu maka cooldown itu bakal cepat gitu guys oke nah kira-kira seperti itu jadi makanya kalau teman-teman lihat dari user seharian itu cooldownnya cepat banget karena dia melewati dari ultinya sendiri guys gitu jadi simpel banget secara menggunakan hero hari ini pokoknya teman-teman perhatikan dari ultinya sendiri dan jika merasa teman-teman video bermanfaat silahkan di like subscribe comment sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye